Cobain buah langka ini ternyata seperti ini rasanya teman-teman Hai hai bunda assalamualaikum Kali ini aku penasaran banget dapat buah black sapote ya bunda ya Ini harganya itu 60 ribu ya bun Ini aku belinya di daerah samarinda Terus aku tuh gak sengaja nemuin buah satu ini Untuk di daerah samarinda ini masih langka banget Nah ini aku peram aja di dalam beras biar cepet mateng Ternyata setelah aku peram selama berbulan-bulan Dia itu masih keras banget ya bun Dan aku tuh bingung juga ini sebenarnya seperti apa ya Dia mateng ya Kalau aku ngeliat review orang-orang Dia ini teksturnya bakal lemah jika sudah matang Nah ujung-ujungnya aku peram sampai dia lemah Alhasil hingga berminggu-minggu baru matang ya bun Nah begini nih bun Teksturnya dan rasanya Ayo langsung kita review ya bunda Penasaran banget ini gimana sih kira-kira rasanya Katanya buah ini mirip banget dengan Apa namanya Puding coklat Oke langsung aja kita buka Aku gak sabar lagi nih Nah ini aku mau buka langsung Bagaimana ya Ya lo ini Bukan gak busuk ya Ini lama banget Baunya 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 mirip manis-manis gitu sih bang Baunya Sebentar Sebentar Nah ini kayak gini nih Ini udah lemah banget Sudah kayak Apa bang namanya bang Kayak Puding ya Kayak puding Ayo langsung aja kita coba Penasaran banget Guys dan ini aku tuh sudah cobain tadi aku tempel di sedikit gitu ya Ini teksturnya lembut memang Tapi setelah aku rasain ya Itu pahit Gak ngerti mungkin karena ini buahnya waktu aku beli masih muda Masih muda terus aku peram Jadi cenderung kayak Mau busuk kayak gitu temen-temen Gak ngerti ya Mungkin karena kemudahan kali ya Pahit-pahit asem kayak gitu Nah Aslinya katanya enak sih Kalau yang asli yang beli-beli yang udah tua gitu Biar masih hijau juga sudah lemah dia Tapi kalau aku ngeliat reviewnya orang pada makan kayak gitu Makan kayak gini nih Warnanya emang kayak gini sih Lembut kayak gini Cuma ini pahit Pahit asem gitu Dia kayaknya kelamaan di peram Lama-lama kayak mau busuk gitu Tapi kalau ulatnya gak ada wangi Baunya kayak Apa ya Mirip-mirip sama alpukat gitu Teksturnya juga mirip alpukat Cuma warnanya memang hitam Karena dia namanya black sapote Ini buah asalnya dari mana ya Prancis Kalau gak salah Nanti aku cek-cek di googling dulu ya Aku kasih toko kalian informasinya Nah saran aku Kalau kalian mau beli Kalian yang beli yang sudah tua ya Karena di daerah Samarinda Aku ini beli di Samarinda Masih jarang banget yang jual kayak gini Ini gak sengaja sih Aku dapet buah ini Gak sengaja Beli suami aku yang beli Dan kalau aku lihat Teksturnya masih hijau tuh Kayaknya masih muda Jadi dia gak belum bisa untuk dimakan Kayak gitu Oke temen-temen Ini gagal ya Review-nya gagal Gak apa-apa Tapi bisa jadi pelajaran Suatu saat kalau beli Cari yang butuh-butuh sudah tua Terus biar bisa dimakan Kayak gitu Oke temen-temen Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Bye-bye